Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Kami engkau beri kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan kami akan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Titus Pasal 2 Ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian Dan dengan demikian Mendidik perempuan-perempuan muda Mengasihi suami dan anak-anaknya Hidup bijaksana dan suci Rajin mengatur rumah tangganya Baik hati Dan taat kepada suaminya Agar firman Allah Jangan dihujat orang Demikianlah firman Tuhan Selamat pagi dan selamat mendengarkan Selamat pagi Jemaat Tuhan Lagu yang baru saja dibawakan oleh penatua Anastasia Widya Stuti Adalah sebuah lagu balada lansia Yang berjudul Siapa bilang lansia tidak berguna Sebuah lagu yang mengingatkan setiap lansia Untuk tidak menganggap dirinya tidak berguna lagi Sebaliknya Meskipun sudah tua Ia masih tetap dapat berkarya Salah satunya adalah menjadi berkat bagi kaum muda Dengan cara berbagi ilmu dan berbagi pengalaman Rasul Paulus telah menegaskan hal tersebut Di dalam bacaan kita hari ini Titus pasal 2 ayat 2 sampai 5 Pertama Untuk laki-laki yang tua Kata tua disini lebih tepat diartikan Berumur tua Para murid Kristus yang tua harus menjadi teladan Bagi semua orang percaya Karena laki-laki tua pada umumnya adalah seorang ayah Mereka menjadi pemimpin bagi keluarga Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin Adalah memimpin para anggotanya Ke arah yang benar Sama seperti Kristus memimpin umatnya Sehingga generasi di bawahnya dapat mencontoh kehidupan mereka Kedua Untuk perempuan-perempuan yang tua Selain mereka harus hidup sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah Mereka juga harus cakap mengajar hal-hal yang baik Kepada generasi muda Karena dalam kebudayaan Israel Perempuan umumnya tinggal di rumah Dan mendidik anak-anak mereka Pendidikan yang diberikan tersebut Akan menolong generasi yang ada di bawahnya Untuk hidup dalam kebenaran Kristus Jadi Siapa bilang lansia tidak berguna? Jangan percaya orang punya cerita Meskipun lanjut usia Tuhan masih berikan tanggung jawab Yaitu mendidik generasi selanjutnya Untuk hidup dalam kebenaran Kristus Tetap semangat Tetap berkarya Di usia lanjut Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Firmanmu pagi hari ini mengingatkan kami para lansia Para lanjut usia Meskipun tubuh kami Semakin lama Semakin lemah Tetapi kami memiliki peran yang penting Kami tidak kehilangan peran Kami memiliki tugas Untuk mengajarkan Banyak hal kepada generasi penerus kami Terutama Sebagai orang tua-orang tua Kristiani Kami memiliki tugas Untuk mengajarkan Iman tentang Kristus Kepada generasi penerus kami Kiranya Tuhan mampukan kami para lansia Untuk boleh terus berkarya Di masa tua kami Kami bersyukur Kami generasi muda Yang pagi ini juga boleh diingatkan Oleh firman Tuhan Bahwa kami harus mendengarkan Akan apa yang diajarkan Oleh generasi di atas kami Karena apa yang diajarkan itu Adalah sesuatu yang berguna Bagi kehidupan kami Saat ini Kami anak-anakmu Baik yang muda Maupun yang tua Mengucap syukur Atas berkat firman Yang sudah Tuhan berikan Kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat menjadi saluran berkat Bagi setiap orang Yang kita jumpai Tuhan memberkati Selamat menikmati